Mendengar Denny adalah seorang provos, Chen pun menjadi marah, tapi dia masih bisa mengendalikan amarahnya. Dan mereka pun menjalankan misinya malam ini. Chen yang sudah gak tahan memendam amarahnya ini, langsung menodongkan senjatanya ke arah Denny. Dia tanya ke Denny, kenapa lu menghianati gue ha? Dan tiba-tiba mereka diserang oleh geng Naga Fujian. Dan adegan tembak-menembak pun terjadi. Anggota geng Naga Fujian mulai bertumbangan jatuh oleh tembakan mereka berdua, dan ada yang matinya terbakar. Mereka akhirnya pun menemukan lokasi tempat persembunyian imigran ilegal ini. Ketika mereka menyusuri lorong tempat persembunyian ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengenai seorang imigran. Dan Chen langsung membalasnya sehingga anggota geng Naga Fujian ini mati. Dan mereka tahu kalau Bobifu belum mati. Dan Chen bilang ke Denny hati-hati karena Bobifu bisa menyerang mereka.